Halo Eleks Indonesia, kali ini kita dapet kesempatan spesial untuk bisa ngeliat langsung mobil yang jumlahnya ini sangat terbatas sekali karena mobil ini sebenarnya dibuat hanya sejumlah 605 unit di dunia dan di tanah air sendiri hanya ada 1 unit dan kebetulan itu adalah milik Mas Yujin Panji yang mana sebenarnya Mas Yujin Panji ini adalah salah seorang sutradara perfilman Indonesia Nah Mas, boleh jelasin apa aja sih yang udah Mas buat kali ini? Daily sebenarnya aku bekerja sebagai sutradara iklan tapi kalau film terakhir aku bikin Naura dan Geng Juara sama film 22 menit Oke, jadi kalau teman-teman pengen lihat langsung kita akan tulis di kolom deskripsi kita Nah sekarang kita langsung aja yuk ngobrolin tentang mobil ini Mas ke dalam aja kali ya, yuk kita jalan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah gini Mas, kan ini mobil jumlahnya dikit banget nih Jadi kemarin gua udah riset sebelumnya bahwa ini mobil diproduksi cuma 605 unit worldwide Nah gimana sih proses mendapatinnya Mas? Sebetulnya proses mendapatinnya sih emang agak komplikatif lah intinya sih di beberapa negara Asia itu kan memang dibatesin ya Jadi misalnya setiap negara di Asia itu cuma beberapa unit, beberapa unit gitu Dan salah satunya Indonesia cuma punya satu Nah kebetulan aku punya teman yang memang dia kolektor mobil ini gitu dan dari awal emang aku udah nge-tag banget nih Ini mobil kayak harus punya gua ini one day gitu Terus kemudian ya berjalan seiring dengan waktu Kemudian ya ada bargaining-bargaining sesuatu lah gitu Terus kemudian itu jadi milik beliku sih gitu Cuma memang kan biasanya mobil-mobil kayak gini kan Kadang-kadang dulu kan ada java motor ya walaupun udah gak ada sekarang gitu Terus kemudian di display dan dijual, nah itu gak masuk sih sebetulnya jadi perorangan sih importer Oh via importer umum ya gitu Iya Jadi sebenernya dari Mas sendiri bukan first owner nya bukan dari umum Bukan, bukan Boleh tau Mas dapetnya tahun, maksudnya ini mobil kan edisi khusus 65 tahun nih Iya Tahun 2013 Nah Mas dapetnya pas di tahun 2015? 2015 Oh masih light Dengan kilometer masih 600 Hahaha Yang kerasain kayak baru dong Baru banget gitu, emang gak pernah dipake sama orang ini Jadi dipake cuma buat kayak weekend buat sepanas-sepanasin doang Terus emang sebelumnya Mas udah pernah riset nih soal Maksudnya dalam artian ini one day harus jadi punya gua karena apa gitu Mas Oke jadi sebetulnya awal mulanya aku tertarik banget sama edisi 60 tahunnya Dia yang terbuka semua gitu kan gitu keren banget gitu Nah cuma yang punya mobil ini pun punya itu gitu Jadi awal mulanya ngerayu ngerayu pengen ngambil yang 60 tahun itu gitu Tapi setelah dipikir-pikir hari ini pake iya kebuka gitu mau kemana emang lo di pantai gitu kan gak juga gitu kan Kalau di Bali mungkin itu lebih cocok gitu Dan itu juga cuma punya satu disini cuma ada satu gitu kan Terus sering dengan waktu terus kemudian seri 65 keluar Ternyata lebih kece lagi nih gitu Dan ini kan seri luxury nya ya Dari seluruh seri nya si Defender gitu Walaupun itu yang 70 tahun kemarin juga ngeluarin lagi kan yang Indiana Jones kalau gak salah ya gitu Nah lucky me ternyata emang ini sih yang paling dicari gitu Yang paling after sales nya dan menjadi collector item itu yang seri ini gitu Soalnya kemarin emang pas ngecek-ngecek nih ceritanya Udah di U.K nya sendiri aja hanya 10% Sekitar 60-an ini udah layak Berarti di sana gitu Udah tau gak mas Waktu mas ngambil ini Ini nilainya udah lebih tinggi dari pandai yang baru atau Iya betul Lebih tinggi Lebih tinggi Sebetulnya kalau di U.K itu harganya cuma 400 jutaan Gak hampir 500 jutaan sebetulnya Walaupun kan memang semua mobil yang di import ke Indonesia semua jadi double triple harganya kan gitu Tapi di sana sendiri sebenernya bukan kategori mobil yang mahal banget gitu Tapi di sana sendiri sekarang harga jualnya juga double Harga bekasnya lebih mahal double dibanding harga barunya gitu Mungkin udah masuk ke option-option juga Iya betul Terus ya iya tadi mas kan emang ini partial luxury ya Jadi kelihatannya ada beda-beda di tim Mereka tuh beda jauh ya mas ya Bebeda Beda dalam misalnya gini Misalnya kayak contoh jog gitu Mereka ada handmade ya Apa tuh Stitching Stitching nya gitu Terus kemudian Walaupun selaksiri-laksirinya defender Still defender lah ya gitu Kotak-kotak Karena mobil ini kan dibesain untuk di sawah gitu Mobil tempur lah gitu Jadi laksirinya segitu-gimana mungkin jog nya udah lebih sport gitu Terus kemudian Suara mesin udah gak masuk ke dalam Which is sebenernya kalo yang kayak yang 60 seri 60 aja masih bunyi kan gitu Nah ini lebih halus gitu Dan ngebawanya memang enak banget gitu Dan dia lebih kenceng ya Kalo menurutmu mungkin Karena giginya juga hampen 6 gitu kan Jadi ketika kita ngambil trek lurus Sebenernya kayak highway gitu Jalan tol gitu Nah itu berasa baru berasa gitu Kalo di dalam kota sih Pendek-pendek lah Gigi 1 gigi 2 nya masih lumayan PR lah Tapi di begitu trek panjang itu enak banget Ya karena Sebenernya basically defender itu disebutnya juga bukan mobil tapi Offroad vehicle Betul Jadi memang kita bukan nyari kenyamanan di mobil ini Tapi at the end karena mobil ini yang adalah mobil icon Jadi kayaknya itu mobil ini dimanusiawikan lah gitu ya Betul Betul ya mas ya Dimewah-mewahin segala macam Dan kebetulan ini itu edisi khusus ya 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 value nya pasti naik terus Naik terus Boleh tau gak mas berapa? Sebetulnya kalo ditanya berapa harganya ini Kita selalu bilangnya priceless Kita gak ada publish rate atau rate nya berapa Gak ada gitu Terakhir ada yang nawar 2,8 Beberapa waktu yang lalu ada yang bilang 3,1 Aku bilang Aku cuma lempar bola aja gitu Pengen tau sih value mobil ini walaupun gak dijual juga Nah cuma lagi-lagi apalagi ketika di vendor 2016 sudah berhenti memproduksi Jadi terus kemudian value ini makin tinggi lagi gitu Jadi selain dia edisi spesial Limited edition Tapi ya itu tadi 2016 sudah gak produksi lagi Jadi makin dicari lagi gitu Karena emang kebetulan pemerintahnya riset yang model ini Ini yang basic aja deh yang paling biasa Wanten, panjang, emas kaleng, belum ada musim apa-apa Itu kalo gak salah pertama kali keluar 2 Maksudnya pas untuk tahun 2013 Yang mesin 2.2 ini Harganya masih di bawah 1 miliar Sekarang udah 1,2 Sekarang udah 1,2 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 di AC terus gitu, saya sutradara kerjaannya lebih banyak di lapangan dan medannya macam-macam gitu ya, dari yang paling enak sama paling nggak enak gitu nah terus pertanyaannya kenapa memilih mobil ini atau jenis ini mungkin memang pertama menurutku satu yang paling penting adalah function kalau aku beli barang itu selalu pe-function yang aku kejar gitu, apakah mobil ini secara function bisa mensupport apa namanya kegiatan gitu, pekerjaanku, terus kedua secara fashion itu penting banget tuh gitu, penting banget gitu, jadi fashion and function gitu keduanya ini harus nge-blend, harus nge-mix menjadi satu yang bener-bener menarik gitu, terus ketiga like something yang butik sih orang yang nggak terlalu suka sama model yang banyak orang suka gitu, jadi hanya certain people yang memang ngerti banget mobil ini terus kemudian dia menekan wow gitu, karena ada jenis mobil jeep lain yang lebih luxury ya, looksnya gitu yang lebih wow, fashionable gitu tapi nggak di situ gitu, karena secara function ini jauh lebih juara sih menurutku gitu, jadi fashion and function itu yang nomor satu sih yang aku cari gitu sebetulnya banyak yang bilang mobil ini bahwa mungkin dipakainya nggak terlalu enak mas, ada beberapa orang yang menganggap seperti itu ya, biasa lah tapi balik lagi, ini kan offroad vehicle ya, sama urusannya berbeda gitu tergantung, nggak enaknya gimana, kalau dalam kondisi kemacetan, yes, mobil ini nggak enak banget, apalagi setengah kopling, itu nggak enak banget tapi kalau kita ngomongin tadi outdoor activity gitu, misalnya kayak tanjakan mobil, apa namanya tanjakan batu-batu rusak segala macam turunan aku tinggal lepas kaki doang, dia jalan sendiri, tergeda-geda rolling sendiri gitu, maksudnya it's so enak banget gitu terus dari sisi keamanan ini sangat aman gitu, pertama material, terus kedua apa namanya rotasi ya gitu, rotasi oke, yang nggak enak juga mungkin, to be fair gitu, yang nggak enak karena rotasinya kecil gitu, jadi nggak kira, kalau dalam kota kita muter balik tuh U-turn tuh butuh dua kali gitu ya, dua atau tiga kali gitu tapi in a way it's good for keamanan gitu kan gitu, nah jadi kalau dibilang nggak enak, dalam konteks mobil city car gitu, memang iya mungkin ya gitu misalnya kayak basic tingginya dia udah agak tinggi, jadi berapa kali kalau di mall tuh mentok, padahal tulisannya 2,1 gitu ya tapi 2,1 nya mereka tuh kadang-kadang nggak bener tuh, iya kan gitu, jadi kepentok, marah-marah gitu kan lu ini kata 2,1 nya 2,1 pak, beneran? nggak, nggak mungkin gitu, karena memang jaraknya cuma segini bedanya gitu kan nah terus, ya mobil ini nggak dianggap, emang nggak dianggap mewah aja, emang bukan mobil mewah juga sih gitu, for certain betul, dianisiapkan gitu, jadi overall vehicle gitu nah Mas Yujin, kan udah kira-kira udah hampir 5 tahun ya sama kayak gini nih beberapa common problem dari mobil ini nih ada nih Mas sebenarnya, karena memang bukan di LXV aja, karena basically mobil ini kan base-nya dari Defender 90 ya sama aja sama Defender 110, 110 yang long way base-nya gitu, dia punya masalah beberapa common problemnya itu adalah overheating jadi memang mesin ini nggak boleh di push terus-menerus, pada saat lagi di highway itu dia nggak boleh kita push terus, lagi highway high speed gitu, 140, 140, 140 manteng gitu nggak bisa ya, nggak bisa dia, jadi memang dia punya tenaga capable sampai segitu, tapi nggak bisa kita pantangin segitu sebaiknya jangan, dan baca-baca di forum, memang ini adalah masalah common-nya dia, dan kebetulan kalau di UK sih mereka ada speed limit ya speed limit, betul, jadi nggak mencapai ke sana terus gitu, terus yang kedua itu adalah turbo charge pipe-nya ini plus mas aku pernah ngerasain, nge-plus tiba-tiba gitu, jadi pas di gas, ilang tenaga betul, jadi itu ternyata turbo charge pipe-nya, dan mereka, pihak Land Rover-nya sendiri pernah melakukan recall, tapi mungkin kalau di sini karena dari Paltilmo juga nggak nyampe ya, dan recall-nya itu sempet sampai 3 kali pemerintian, supaya itu fix gitu sama yang ketiga, ini usia plat coupling-nya nggak panjang, mereka cuma sama 50 sampai 70 km, itu karena kayaknya mungkin mas Eugene juga ngerasain, kalau masuk di UK1 kita nggak perlu mencet gas, dilepas sendiri, jadi udah crawling nggak akan mati, nggak akan stall gitu, jadi ya karena memang dia beban dari 4W5-nya, terus parkour case-nya itu semuanya yang ngebuat mobil ini, memang plat courting-nya nggak terlalu panjang usianya sama satu ada beberapa detail di bagian internal tuh, mungkin kalau mas Eugene juga pernah buka pintu, biasanya di ujung di jok tuh ya kan, karpetnya itu penyakit banget, dan selalu ngeganggu, ketenang kaki, betul dasarnya dia itu bahannya kayak vinyl ya, dan dia ada sawback di situ, jadi mungkin sebaiknya tuh dan ngeganggu pintu sebetulnya, jadi pintu susah ketutup gitu kan, itu nyebelin banget tapi itu basic, dasar problemnya di vendor sih, yang common lah, yang biasa semuanya nggak terlalu menggambul lah cuma yang di overheating aja sih, karena kita harus pada saat bawa, eh dilihat juga gitu, karena temen ada yang bawa mudik, joknya, tiba-tiba operating, dan akhirnya jebol apalagi terutama yang seri ini, maksudnya seri ini kan kenceng ya, ada sampai 6-nya kayak gitu, nah kadang-kadang kita nggak sadar bahwa ini bukan mobil ngebut, gitu, dikasih tenaga yang besar dikasih tenaga yang besar, gitu, itu sebenarnya tenaga besar itu untuk ngadepin Medan sebetulnya kan gitu, nah begitu di highway, kita ngebut tuh emang enak banget, misalnya di 140 tuh masih stabil lho oh gitu, itu seperti ini gitu kan, apalagi kayak sekarang nih, jalan tuh lagi kosong gitu kan, enak banget nah tapi itu tadi gitu, harus tau banget tuh basic-basic dasar itu gitu, jadi di beberapa harus diturunin dulu, pelan lagi, baru kenceng lagi, kenal lebih kayak gitu sih betul, oke jadi itu aja tentang Land Rover Alexby tahun 2013 kali ini, yang terima kasih buat semuanya yang udah nonton video ini, jangan lupa like video ini jika anda menukainya, serta subscribe juga ke channel Valex Indonesia terima kasih juga kita ucapkan buat Mas Ijin Panji disini, yang udah memperbolehkan kita untuk melihat mobilnya secara langsung oke, tunggu video kita berikutnya selamat menikmati